Intro Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri berhasil mengungkap sindikat pemalsuan mata uang rupiah dan beberapa mata uang asing lainnya. Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Deddy Prasetyo mengatakan sindikat pemalsu mata uang ini cukup berpengalaman dan profesional. Selain itu, Wadid Tipideksus Bareskrim Polri Kompes Pola Helmi Santika menambahkan penindakan ini dilakukan di tiga tempat berbeda. Sindikat jaringan uang palsu tersebut merupakan jaringan yang terputus tetapi berkat kegigian dari petugas, petugas berhasil mengungkap jaringan tersebut. Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas berhasil menangkap delapan orang tersangka dengan total barang uti mata uang rupiah dan mata uang asing palsu mencapai 190 miliar rupiah. Pengungkapan terhadap pemalsuan atau pembuatan uang palsu baik mulai di rupiah dan berbagai macam mata uang asing baik mata uang asing yang ada di Asia, kemudian di Eropa, maupun di Amerika. Sindikat ini cukup berpengalaman. Sindikat ini sudah sangat profesional dalam mencetak uangnya. Ini terbukti dengan menggunakan alat cetak yang sudah cukup canggih. Ini alat cetaknya. Ya itu kotornya itu, alat cetak ini beratnya kurang lebih sekitar 3 ton. Artinya bahwa kualitas hasil cetakan uang palsu ini sudah mereka disukurkan. Tiga hasil pengungkapan yang di Banyumas, kemudian Banyumas dan Tenggara, Semarang, Lengkaran, kemudian di Jakarta dan Lundu, ini mereka tertutus, tertutus tapi kami bisa menemukan alat bukti atau fakta bahwa ada keterkaitan di antaranya. Sehingga dari situlah kita bisa melakukan pengembangan penyidikan mulai dari penangkapan yang tanggal 17 Juni. Kemudian perangkat 16 Agustus kita lakukan penangkapan. Nah, di 16 Agustus itu dalam waktu yang disingkat, waktunya kita bergerak jam 5 pagi dengan jam 10 pagi di Bandung. Artinya kita bisa membutuhkan bahwa ada keterkaitan. Kejumlahnya ini kalau dinilai, dinilai ke rupiah kurang lebih Rp190 miliar. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribunata TV, Salam Tribunata.